Ini adalah kasus kehamilan pada usia 7 minggu yang seharusnya pada minggu ini janin telah bertumbuh dengan kita bisa melakukan pengamatan detak jantung janin yang berdetak dengan normal. Namun sayangnya kali ini kondisi kehamilan yang terjadi selang seminggu dari pemeriksaan di mana si ibu ini mengalami perdarahan dari jalan lahir yang kemudian kita lakukan pemeriksaan ternyata detak jantung janin sudah tidak ada di mana di sini kita bisa melihat aliran darah di sekitar rahim sementara aliran darah di sekitar janin tidak terbentuk lagi artinya detak jantung janin sudah negatif artinya ini adalah sebuah kasus misabortion yang sudah terjadi sekian minggu sekian hari di mana janin sudah tidak ada dan belum keluar secara spontan bisa saja kasus ini keluar secara spontan namun kadang membutuhkan tindakan untuk membersihkan atau kuretase di sini kita melihat struktur yoksak di mana sudah tidak dipakai lagi oleh embryo untuk saluran makanannya sehingga dia membengkak yoksak ini adalah cadangan makanan bagi janin dan akan habis dimakan oleh janin sendiri pada usia hingga 12 minggu penyebab dari keguguran pada awal kehamilan seperti ini banyak sekali yang belum kita bisa ketahui mulai dari kemungkinan apakah genetika tidak baik atau mungkin janin membawa suatu kelainan yang berat paling sering terjadi atau ada faktor-faktor yang mungkin berhubungan dengan infeksi pada ibunya ataukah mungkin suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kentalan dari aliran darah yang menyebabkan janin ini tidak berkembang sehingga diperlukan suatu tindakan yang mengarah kemungkinan menuju ke kuretase untuk membersihkan atau mungkin kita bisa berikan terapi medikamentosa obat-obatan untuk membersihkan sisa konsepsi sisa jaringan yang masih tertinggal di dalam rahim ini dengan catatan bahwa dibutuhkan kepatuhan dari si ibu untuk melakukan kontrol dan memastikan bahwa kelak sisa kehamilan ini sudah keluar semua dan bersih tidak boleh ada sisa-sisa yang tertinggal dan tes kehamilan perlu dilakukan harus benar-benar hingga negatif dan bersih jadi ini ada sebuah kasus keguguran yang terjadi sangat awal pada sekitar 7 minggu usia kehamilan